Cuman di bagian user form ini bisa kita ganti nanti Jadi kalau di bagian add task kita cari formnya terlebih dahulu Untuk idnya adalah task form Nah disini ya idnya adalah task form Kita copy Lalu disini kita ganti seperti ini menjadi task form Terus untuk data-datanya juga disini dia task name Lalu juga ada task priority seperti ini Jadi kita butuh dua ya Disini task name seperti ini Lalu disini task priority Jadi apakah priority nya dia low, medium, atau high Seperti itu Dan disini kita harus ganti menjadi task manager Karena kita akan mengurus dia berperan sebagai yang mengatur task Disini seperti ini Oke Lalu task manager Save task Disini harusnya bukan user data tapi task data Karena kita fokusnya kepada task ya Bukan pengguna Nah disini mungkin kita kasih alert dulu Berhasil tersimpan Oke guys Jadi di bagian sini kita perlu cobain fokus kepada kelas terlebih dahulu Kelas task ya Disini kita buat baru task seperti ini Oke Lalu ada function constructor nya juga Oke Lalu yang paling penting adalah kita perlu mendapatkan task dari local storage Jadi disini kita return Kita ubah dari string menjadi data original nya Oke Dari local storage Nah local storage nya ini kita API ya Jadi API local storage dia punya method namanya get item Dimana kita bisa mengambil data yang memang tersedia Disini contoh kasusnya adalah kita mencoba mengambil data task seperti ini Dan kalau misalnya dia gak ada Yang dilempar itu adalah array kosong seperti ini Oke Dan di constructor kita akan membuat sebuah variable seperti ini Lalu kita masukin disk get task Oke Ini disini gak perlu tambahin kayak gini lagi ya Karena disini udah ada or Jadi kita tinggal jalanin aja salah satu function nya Yaitu adalah get task Seperti ini Nah karena kita sudah berhasil Mengambil data yang kita butuhkan yaitu adalah task Sekarang kita perlu fokus kepada function Untuk menyimpan sebuah task baru Save task Tadi kita perlu mengambil datanya ya Task data seperti ini Oke Disini Setelah kita berhasil mendapatkan beberapa data Dari controller add task ya Yang dilempar seperti ini Kita bisa panggil Oke Jadi disini kita bisa menggunakan spread operator Task data Nah Kenapa kita menggunakan Seperti ini Oke Karena Data yang kita lempar disini berupa seperti objek Ya Dan kita perlu pecah Disini Jadi bukan satu objek Jadi Udah bukan jadi objek lagi Ya Datanya itu akan menjadi Kurang lebih seperti ini Sorry Disini Dia akan jadi seperti ini Tapi kita gak perlu nulis seperti ini Cukup menggunakan spread operator Seperti ini aja udah cukup Ya Dan disini Kita perlu membuat variable baru Variable yang akan kita gunakan Untuk menyimpan data Yang akan kita simpan kepada local storage nantinya Jadi new Task data Ini dia berupa objek lagi Seperti ini Yang pertama adalah kita butuh ID Sudah pasti Kita menggunakan Datanow aja Biar unik Terus Di dalam sebuah task Kalau kita lihat Dia ada status Apakah complete Atau in progress Nah disini Kita bisa bikin Menggunakan datanya itu Bulan Ya Atau false Atau kalian bisa isi kosong Seperti ini Disini saya isi false aja Baru setelah itu Kita import data Yang kita dapatkan Dari user input disini Dilempar menggunakan controller Dan kita terima dengan baik disini Oke Baik Selanjutnya Apabila Persiapan data yang ingin kita simpan Sudah selesai Kita tinggal jalanin Aja Prosesnya Menggunakan Fungsi Sorry Method di javascript ya Build in function Yaitu push Yang dilempar adalah New task data Lalu kita simpan Local storage Set item Tadi namanya itu adalah Task ya Yang ini ya Jangan sampai tipo Nanti datanya gak berhasil Kita dapatkan disini Karena disini mungkin namanya berbeda Oke Seperti biasa karena local storage Cuma bisa menyimpan Berupa string Maka si Object ini perlu kita Ubah string terlebih dahulu Oke Seperti ini Nah kalau dia sudah berhasil Ya Seperti biasa Yang add user ini Kita perlu Sorry Disini Kita perlu return sukses Kalau dia berhasil Oke Kita return sukses Seperti ini Baru nanti akan diterima kembali Oleh add task Disini Oke Jadi disini Berhasil tersimpan Nah sekarang kita coba dulu aja Nanti kalau ada bug Ada error Kita bisa tahu ya Makan jeruk Medium Oke Kita lihat disini Ada error Coba errornya apa nih User manager Is not defined Oh Disini kita lupa Ubah namanya ya Menjadi task manager Oke kita ulangin lagi Makan jeruk Hai Hai Berhasil tersimpan Oke Dan harusnya Kalau kita cek lagi pada local storage Disini sudah berhasil Menyimpan data Task terbaru seperti ini Wow Congratulations Mudah ya Untuk menyimpan data di local storage Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di channel Sampai jumpa di channel Terima kasih.